Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala hama ba'ad Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bagi yang sedang ditimpa musibah, bagi yang sedang ditimpa bencana, bagi yang sedang sakit Mudah-mudahan lo angkat penyakitnya, Allah mempereskan semua urusan Alhamdulillah, Mbun Pagi tanggal 8 November 2022 telah hadir kembali di tengah-tengah kita Alhamdulillah guru kita juga telah hadir, yang selalu sehat, selalu fresh, selalu semangat Insya Allah bisa memberikan kita ujangan, bisa memberikan kita inspirasi, bisa memberikan kita pelajaran hikmah dan toladan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Padung ya, sehat semuanya Alhamdulillah semuanya Nabi Sibak Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 itu kan ketenangan batin akan diraih, kalau sudah batin tenang katanya itu apa ya, misbudawa namanya, setengah penyembuhan jadi selalu itu, kalau siapapun yang datang, kalau muslim ya terutama, sholat yang benar katanya nah dia ngajurkan sholat berjamaah, dia ngajurkan sholat tepat waktu, bahkan ngajurkan sholat tahajim nah kemudian yang kedua, ada profesor sekarang, ya udah profesor, itu yang kandungan cerita juga sama saya tuh, aduh bersyukur Pak Ustaz katanya, kemudian ada yang hamil, sudah waktunya lahir, dan posisi itu taruh Jun, kaki dulu nah, dan dia paling gak mau disesarkan, akhirnya setengah kan sampai lima hari, dan yang dilakukan apa, sholat sholat kan, rukunya yang bagus, sujinya yang bagus, karena karena posisi ruku dengan sujun itu, akan mengubah posisi bayi dan ini luar biasa, setelah lima hari katanya, diperisa lagi, kakit karena posisinya, asalnya kaki jadi kepala dulu signifikan tadi ya, perubahannya dan itu tidak ada pengobatan yang lain, kecuali sholat rukunya dilamakan, sujinya dilamakan di kesimpulannya, secara khusus orang yang telah mengamalkan agama, lahir pengalaman beragama oke, dan dalam hadis, innafis sholati shifaun sesungguhnya dalam sholat itu ada penyembuhan nah, karena itu, bila, apalagi asra medis sudah bingung, dokter ini, ini bingung, ini bingung juga analisnya berbeda, kata nabi, wadawu mardukum bis sholat obati penyakit kalian semua dengan sholat makanya, pengobatan dalam islam itu satu sedekah atau nabi as-sardakotib, sedekah itu dokter oke ya, sudah semua dokter angkat tangan, kumpulan anak yatim, kasih makan, kemudian berdoa siapa yang menggemerahkan anak yatim, dan berdoa untuk yang menggemerahkannya untuk anak yatim, berdoa, doanya kayak pahala malaikat, oke diundang, anak yatim kasih makan, kasih makan bersama, anak yatim berdoa siapa yang menggemerahkan anak yatim, dan berdoa untuk yang menggemerahkannya doanya seperti doa pada malaikat nah, bisa sedekah, bisa buka uang, bisa buka makanan, pakaian, atau mengangkat anak suruh nah, yang ketiga, kata nabi, pengobatan dalam islam adalah Al-Quran karena nabi mengatakan khairudawa Al-Quran sebaik baik obat adalah Al-Quran saya tiba-tiba ada yang telepon ya, Ustaz, kami sedang ngumpul dengan jemaah dia, memulainya dengan membaca Al-Quran wa nunazzilu min Al-Quran bahwa syifa kami turunkan Al-Quran itu untuk obat merahmatul ilmu'minin dan rahmat dari orang yang beriman ya Allah, dengan dasar ini, kami meyakini Al-Quran adalah obat Al-Quran adalah bisa menyembuhkan yang sakit Al-Quran bisa jadi solusi dalam hidup dia bacakan semua ayat-ayat rupiah dan ternyata luar biasa ya kalau kita juga tenang karena betul-betul diobati secara syari'i nah, hubungannya dengan Allah Nabi SAW pernah bersama para sahabat pergi ke satu tempat di perjalanan kehabisan makanan ujungnya, kata nabi, cari makanan ada yang ke utara, selatan, timur Al-Quran itu termasuk seorang sahabat yang masuk ke satu kampung dan di kampung itu sedang berduka karena Pak RW ini sedang sakit kami bingung masyarakat kata beliau, boleh saya obatnya dengan senang hati saya bisa tapi gini, kami dengan runga sedang kehabisan makanan kalau sembuh Pak RW ini minta makan ala kadarnya, oh boleh boleh walau alam bisawab ya ada riwayah katanya baca patiha dan setelah baca patiha dipegang jidatnya saya sembuh saking bahagianya langsung arudunan ngasih kambing dua kambing lagi bukan sekedar makanan biasa lagi dua ya kambing tidak ada makanan yang lain kan makanan PIP saya akan tanya dulu sama ketua rombongan saya pergi kepada Nabi Rasulullah saya membati orang dengan apa katanya? dengan surah patiha terus sembuh-sembuh kemudian jadi masalah dia ngasih kambing dua apa hal atau tidak nah ambil atau tidak kata Nabi ambil jangan lupa sisakan untuk itu jadi dasar bahwa pengobatan dengan Al-Quran dibenarkan dan mulai saat itulah surah patiha 1 dari 36 disebut surah tushifa surat yang bisa menyembuhkan yang sakit makanya kalau orang-orang yang selalu mengawali dengan baca basmala yang paling bagus itu baca patiha basmala saja sah ya apalagi semuanya sampai 7 ayat itu luar biasa luar biasa untuk ini Pemirsa Banu TV sekarang lagi banyak masalah jangan menyelesaikan masalah yang menyembuhkan masalah baru yang paling aman salat yang paling aman salat karena salat adalah inapis salatisipal dalam salat luar biasa baik saya pikir tadi sangat jelas sekali ya Ustaz memberikan apa memberikan memberikan salah satu ininya dari mulai sedekah kemudian juga ada salat dan tentu juga baca Quran nanti kita akan coba lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan penyakit ini silahkan atau di lain bayangnya Pak Ustaz 081-2216740 kita akan lanjut kembali selalu menjadi wasta inubis subri wassalat sholat 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 sabar apa tadi kadang-kadang yang membuat sholat itu selalu menjadi bahkan sholat itu menjadi pembeda diantara ritual ritual ibadah agama yang lain tadi kalau sedekah misalkan bagi agama yang lain ada itu juga sudah menjadi biasa bahkan 10% atau ibadah haji juga orang itu juga ada di Bethlehem yang lain-lain tapi sholat itu menjadi pembeda pembeda Dato' kemarin malam ada orang jamis sholat di masjid terus ngobrol rupanya dia suka mijid hari ini saya ditunggu orang besok mau pulang Pak Ustaz katanya udah apa pak ya saya kan suka mijid kaget udah ke rumah aja saya bilang jadi pijit pijit berantun pak ya karena sesemang ya kelihatannya datang duluan dia cerita jadi ada teman yang pangsuran kepala sekolah dia matanya buka tapi gak bisa melihat wah sudah sampai ke Jerman sudah ke Jerman sudah ke luar negeri berobati itu karena orang kaya ya anak-anaknya jadi sukses tapi gak semua semua komeci terus dengan istrinya satu saat dia berwudu habis wudu kemudian setelah itu bisa lihat dan ini luar biasa Ustaz ini saya lagi habis sholat saya tidak bohong dia ternyata percikan air wudu juga itu beda Allah dengan mineralnya beda Allah sempat saya baca ya sampai Nabi SAW itu ketika gunting rambut saja itu rambutnya berdiri-diri pada sahabat Allah karena ingin dapat karomah di sisi sampai pernah ada sahabat yang sengaja budunya saja Nabi akhirnya itu di Allah diwasukan ke wajahnya dari mulai keringatnya ya keringatnya Masya Allah itu orang soleh begitu ya karena orang soleh itu dari ujung rambut dari ujung kaki itu apa ya ada keberkahan tersendiri bahkan ada suatu kebanggaan kata sahabat tuh kalau bisa ngambil air wudu pun dahaknya saja katanya Allah pada ngambil itu luar biasa walau alami sahabat ya cuma esensinya adalah menunjukkan bahwa air wudu itu ternyata bisa menyembuhkan sampai si bapak ini kan istihara itu ya Allah tunjukkan kepada kami ya di siapa kaget ternyata dari mulai air wudu nah kenapa ada syukrul wudu kan nah itu ada sholat syukrul wudu karena berterima kasih kepada wudu Allah karena ketika kita basuh tangan maka dosa tangan bersih Allah basuh wajah dosa mata dosa lidah itu semuanya bersih jadi karena itulah kita harus syukrul wudu berterima kasih kepada wudu makanya orang yang berwudu dipastikan tidak kena ilmu sihir Allah karena percikan air wudu itu akan menyucikan orang itu dari segala dosa sedangkan Allah itu jad yang menghasilkan sihir maka selama kita punya wudu maka selama itulah kita nyamuk dengan Allah bahkan ada satu rakyat yang menyebutkan bila dia dia berwudu sebelum pergi kalau toh celaka di jalan itu syahid itu tadi mulai pintunya karena kunci sholat itu adalah wudu belum lagi sholatnya karena gerakan sholat itu ternyata dari awal sampai akhir itu ada makna yang tersembunyi disitu dan wajar kalau orang itu bisa sembunyikan sholat banyak gini Nabi SAW pernah ada tamu ya itu sedang berdiri lama sekali walau alam apa sholat duha kemungkinan sholat duha atau sholat witir ya walau alam sampai sahabat itu pergi ke pasar dulu mudah-mudahan pulang dari pasar selesai eh masih berdiri sahabat yang lain bertambah lagi sedangnya ruku rasul rukunya lama juga sampai pergi lagi ke pasar pulang dari pasar masih juga ruku begitu selanjutnya akhirnya sahabat-sahabat itu berkumpul semua saya bertemu mudah Nabi yang sedang berdiri lama belum beres akhirnya saya gak sempat ketemu atau yang kedua saya juga mudah Nabi sedang ruku rukunya lama juga yuk kita tanya nah akhirnya pada bertanya Ya Rasulullah apa yang kau minta dosamu sudah dimaaf apalagi doamu diijabah kata Nabi saya ingin termasuk abdan syakur ingin bersyukur jadi syukur itu pentang tidak identik dan tumpeng ya melamakan beri dalam sholat meningkatkan ibadah itu bagian dari syukur kemudian Rasulullah yang kedua Nabi mengatakan apabila seseorang berdiri dalam sholat ditaburkan berbaik kebaikan sampai orang itu ruku jadi ketika berdiri dalam sholat itu kebaikan mengalir Allah saya sedang jemput kebaikan makin lama berdiri dalam sholat makin banyak kebaikannya Allah jadi kalau orang itu tidak sholat maka hilang kebaikannya kenapa rukunya lama apabila orang itu ruku dalam sholat alatu rahmatullah diselimuti rahmat Allah jadi saya sedang ruku lama sekali karena sedang menjemput rahmat Allah Allah begitu pun ketika duduk atau yang mudah sampai orang itu duduk wa'iza kok ada apabila orang itu duduk apa orang itu sujud wa'iza saja apabila orang itu sujud diampuni dosa-dosanya makanya ketika Nabi sholat itu sujudnya lama ternyata sholat sendiri Nabi sedang menjemput ampunan Allah atau yang mudah sampai orang itu duduk ketika duduk dalam sholat atau ayat awal atau ayat akhir duduk dalam sholat atau duduk antara dua sujud membaca rohbi filih warhamni warfa'ni wa'izaqada apabila orang itu duduk putihatil barfa' dibuka pintu barfa' atau akhirnya sampai akhir sholatnya jadi dari gerakan saja itu punya makna yang luar biasa berdirinya itu dapat kebaikan rukunya dapat rahmat sujudnya dapat ampunan duduknya dapat barakah jika orang itu tidak sholat kebaikannya hilang ampunannya hilang rahmatnya hilang makanya kata Imam Shafi'i kalau kau punya calon mantu atau calon izan suami tidak sholat panggukan jangan jadi kalau saja tidak disembah apalagi kamu kalau saja tidak disaafi apalagi kamu ini luar biasa dari gerakan saja itu luar biasa jadi walaupun wa'alaikum wa'alaikum pergi dapat empat kebaikan rahmat ampunan berkata ini dahsyatnya sholat ini saya juga sampai merinding luar biasa ini bahkan syukur al-wudhu itu tadi menyempurnakan wudhu kadang juga kita bisa bisa koreksi diri kita kalau wudhu kita agak semi-semi cepat karena ada kebutuhan hal yang lain jadi kesana juga jadi agak lumayan lumayan mengganggu tapi kalau sudah dari awal sudah tartil sudah enak beda itu dia ada anyep ada ini tertentu yang saya pertama kali ya ke Mekah itu tahun 92 tidak menemukannya tempat wudhu sambil duduk ya lima tahun setelah itu berarti 92 tahun 97 wudhu itu sambil duduk ternyata ketika kita sholat wudhu sambil duduk itu lebih tertib jadi gini jadi selah-selahi gitu kan karena keseimbangan tubuh itu lebih enak karena sambil duduk kan kaki juga begitu ternyata sempurnanya wudhu menentukan khususnya sedangkan sempurnanya wudhu juga tergantung air makanya ada air yang suci dan mensucikan bisa dimakan eh bisa diminum bisa pakai wudhu ada air yang suci tapi tidak mensucikan nah suci bisa diminum tapi tidak pakai wudhu kayak putih air kopi air teh pernah saya mau sholat ya di Jakarta ke Bandung di masjid berarti di sini yang mau sholat itu boleh saya lihat ke belakang sawah semua sawah ternyata banyak bebek ya ini air yang mengalir ke masjid itu dari sawah udah kotoran bebek segala macam saya bilang ini tidak mensucikan pindah saya bilang kalau enggak bagaimana bisa tayamun saja nah akhirnya tayamun kita karena kita ragu kenapa sempurnanya sholat tergantung sempurnanya wudhu wudhu itu sempurna bila airnya suci dan mensucikan dan penting sekali tadi ya memilih kehati-hatian ini karena juga nanti takut epeknya ke yang lain ya yang lain kalau sudah wudhunya bagus sholatnya bagus kesananya khusus kesananya bahkan tadi ada yang bilang kalau masalah semakin banyak yang lain-lain berarti sholatnya belum beres katanya belum beres ya belum rapih belum beres belum khusus belum nikmat katanya belum nikmat jadi apabila sholatnya baik baik yang lain Masya Allah waizah pasadat pasadat saya doang apabila sholatnya nggak bagus ya nggak bagus yang lain makanya saya merenung ya kunahun ya tepah kia 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 udah sholat yang benar sholat itu sholat akan menentukan coba dekat masjid coba berjamaahnya yang rutin kalau perlu menunggu sholat sebelum tiba waktu sholat silahkan dicobalah saya bilang satu miwa aja dulu ikuti rupanya jadi sebelum ajaran sudah di masjid kenapa di Mekah di Injabah salah satunya itu saya pernah ingin sepertama di Mekah di Injabah sholat duhur Masya Allah saya berangkat pertama jam setengah 11 tidak cukup jam 10 tidak cukup akhirnya jam 9 saya berangkat jam 9 jam 9 sedangkan turun jam 12.45 waktu itu per jam ya kurang lebih 4 jam menunggu Masya Allah pulang dari masjid nggak dek-dek ya karena lupa nggak mau makanan kan oke besoknya kita mau makan kalau jaman sahabat itu ada yang disebut dengan gerabi ya gerabi itu semacam ya tempat makanan untuk ya itu nunggu waktu sholat makan hurma dan sah-sah saja ya sah-sah saja ya makanya Nabi mengatakan jemput Allah jemput Allah dengan cara apa ya Rasulullah duduk sebelum tiba waktu sholat itu menjemput Allah dasyat banget ya jangan engkau dijemput oleh Allah Allah maknanya adalah begitu aja baru berangkat walaupun nilainya tetap ada tapi yang paling bagus menunggu sholat sebelum tiba waktu sholat baik ini dasyat banget ya kan biasanya ngong adan langsung berangkat ini malah harus lebih dari awal lebih tertil memang jadi lebih khusus dan lebih beda tanya beda kayak merasa kayak kayak seolah-olah ada berdialog ya loh saya sudah siap katanya ibat jadi ada psikologi tertentu yang memang apa ya kalau teman saya bilang gini beda sih katanya beda naun perhatian Allah itu beda sama saya Allah apa masalahnya saya bilang saya sudah dua bulan sebelum tiba waktu sholat saya sudah nunggu berdua nasihat banget baik pemirsa di rumah ini ini menjadi pengalaman tertentu nanti bisa dicoba ini baik kita akan lanjut lagi karena kita akan coba bahas pertanyaan netizen yang masih terik masih relate dengan sholat tapi juga tentu juga bisa apa memberikan pertanyaan-pertanyaan di luar bab sholat kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikutnya silahkan berikutnya dengan kita dengan membahas bab sholat tapi kita juga tentu juga akan membahas bab yang lain seperti ini di 580 ini juga selalu menjadi, apalagi zaman-zaman sekarang orang bilang healing ini bisa diceritakan gak dalil tentang repressing karena termasuk yang ya dikit-dikit healing atau suka piknik lah tapi tentu dia dengan keluarga ini gimana ta? ya kalau hadis kami gini alhu wal'amu katanya canda kalian, guru kalian aku tidak senang dalam agama ini ada kekerasan rupanya itu canda guru itu bagian dari sunnah nabi nyamuk hadisnya kata nabi repressing kalian saat-saat tertentu kalau sudah repressing itu ya tentu dalam islam itu sudah ada hadisnya sihiru pil'ad kalau kurang itu pertebaranmu kemudian itu dalil tentang healing bahasa sekarang repressing dan piknik repressing dengan makan anda dari Jakarta kamu pakai pesawat sengaja hanya ingin makan di Bandung dan saya ketemu dengan anak-anak jadi semua ngumpul ternyata repressing makan bersama itu termasuk ada dalam hadisnya kemudian ada yang repressing dengan sepeda gue selalu sekarang itu jadi ada dalam hadisnya tentu yang penting adalah asli ya apa ya meminisi waktu dengan baik kapan repressing ada waktu khusus kapan kerja ada waktu khusus kapan selaku ayah yang baik ada waktu khusus kapan olahraga ada waktu khusus nah atur waktu konon kabarnya di Eropa itu ada yang tiap bulan sekali ada yang 6 bulan sekali katanya dan saya memprogramkan ya piknik keluarga itu yang maksimal lah maksimal ini setahun sekali harus dan kalau orang-orang Eropa itu piknik itu karena metode kerja dia memang 3 bulan kerja 1 bulan libur jadi repressingnya lebih puas kalau kita kan kadang-kadang sabtu minggu semua bareng jadi semua macet pulang repressing malah lebih capek makanya saya kalau ala utara pasti hari biasa katanya sampai segera satu ada pakaiannya pakai repressing tersendiri luar biasa pakaian piknik tersendiri pakaian tidur tersendiri olahraga tersendiri sampai ada pakaian khusus karena itu Nabi menyebutkan bahwa kalau orang gak pernah repressing itu sakit banyak orang yang sakit karena kurang pelangit 2 tahun ya tempat risata ditutup piknik teman masih mending ibaratnya kalau zaman sekarang kita jaga kewarasan sudah sakit sudah beres tapi jangan lupa kita juga menjaga kewarasan karena ini juga selalu penting nah disaat kita karantina para nabi itu dikarantinanya luar biasa mungkin kita hanya saya dulu tahu 2 tahun 2 minggu coba Siti Hajar itu karantinanya 8 tahun gak ketemu kecuali anak saja si Ismail tapi saat itulah beliau itu luar biasa jadi terus berdoa berdoa sampai puncaknya mengucapkan kalimat tahlil kan dan dari lapan itu dengan yakin kepada Allah selamat Nabi Yunus itu dikarantinanya dalam perut ikan itu 3 kegelapannya gelap tengah malam gelap dalam perut ikan kemudian gelap nasar ini kenapa tadi ya kalau kita renungi orang-orang besar orang-orang sukses orang-orang hebat selalu melalui periode itu selalu melewati tahapan itu dikucilkan dulu dikurung dulu bahkan sampai dihina dimaki dan divitah juga disalah benar-benar ini kenapa selalu ada ajasat kayak gitu ada dan ayat tempaan tempaan tertentu dikoncangkan yang sangat bahkan ayat yang lain zil jalan syadidah dengan koncang yang sangat keras karena Allah kalau menyanyi hambanya Allah berikan berbagai ujian karena Allah ingin melihat usaha maksimalnya mendengar jiritan doanya sekaligus katanya ingin melihat betul gak sungguh-sungguh gak ingin mendekati kepadaku makanya orang itu produktif ketika diasingan di penjara diasingan sama orang kemudian dimusuhi sampai ada hari saya mantakan katanya orang itu belum dianggap beriman sepada ujian yang sangat berat makanya para nabi para wali yang kita gak seberapa lukum makanya ketika saya sakit dia sembranung gini nabi ayu yang separuh usianya sakit masih bersyukur itu sebenarnya kita sungguh malu baru sakit sambil 2-3 bulan masa mengeluh kepada Allah jadi saya harus nikmati nikmati dengan cara ini Allah mengumurkan dosa-dosa karena orang yang sakit kan tidak mungkin ada masyiat karena itu minta doalah kepada orang yang sakit yang seolah tadi goncangan udah goncangan dahsyat lagi jadi apa gimana caranya kita biar gak oleng karena makin kesini ada orang yang jadi bertanya-tanya kapan pertolongan itu datang kan selalu selalu ada jadi jadi bersyukur gimana tidak ada arti nih jangan kau mengira akan masuk sedangkan Allah tahu siapa yang berjuang di jalan Allah dan siapa yang sabar pada pejian kamu itu tahu kalau perjuangan ngagolosor itu gak ada ujian katanya gak seberapa untuk ini kalau kita lihat genteng baru genteng itu sempurna itu melalui tempaan-tempaan yang luar biasa digosok terus disirah segala macam baru bentuknya genteng nah untuk melihat bahwa mu' minun haqqa mu' minun haqqa yang sebenarnya ini adalah melalui latihan-latihan melalui goncangan-goncangan bahkan banyak orang yang tidak menikmati dunia ini berakhir dengan meninggal karena goncangan yang sangat berat dengan penyakit dengan diasingkan dengan fitnah bahkan ada yang meninggal sendirian diasingkan sama keluar karena kan kadang-kadang ujian terberatukan yang terdekat 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 nabi itu pertama sakit oleh siapa oleh pamannya nabi itu punya anak kalau gak salah lukkoyah nikah dengan utbah anaknya belah waktu itu begitu datang ke nabian supaya umum khusus umum khusus dan hamil biasalah diprovokasi milih ayah atau milih anak Muhammad dicaraikan dan nabi mengatakan sakit pertama saya itu mangsa sendiri dan saya tidak ada masalah yang penting iman anak bisa hilang besan bisa hilang mantu bisa hilang tapi jangan hilang iman gara-gara kehilangan mantu padahal umumnya juga tahu persis bahwa keponakannya ini orang baik orang baik orang benar orang baik tidak ada nyaris sampai tidak ada cacat mungkin karena secara silsilah derajat atau ini jadi kayak terlihat jadi ada intinya satu cemburu sosial cemburu sosial masya Allah itu tadi kalau sudah cemburu sosial setiap dapat nikmat pasir dan dengki takut kehilangan di bawah kehilangan pamur dan ternyata hasan inilah yang kata nabi al-hasadu asadu minal minal zinah dalam hadis yang lain hasan itu ternyata lebih berat dibandingkan zinah dan hasan ini penyakit legendaris maksudnya penyakit dari jaman dari jaman uhud luar biasa wah pembunuhan itu gak berani kan hasan hasan jadi menandai lancar itu hasan itu wah luar biasa karena hasan itu gini kalau dimasukkan ke laut katanya air laut saja bisa berubah hasan karena hasan itu Allah dan hasan itu yang akan mengunggungi pahala kebaikan itu sih iya rasa gimana caranya bersyukurlah kalau orang lain sukses ikut syukur karena ternyata syukur itu bukan hanya nikmat yang dirasakan oleh kita termasuk nikmat yang dirasakan orang lain orang sukses alhamdulillah peperlian orang teratur seeta dia dapat bersyukur dengan orang lain dapat nikmat itu yang menyebabkan nak aziz ini boleh jadi nikmat kita mau oleh Allah karena kita ikut gembira alhamdulillah 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 malah dicari kesalahan bahkan tadi yang repotnya orang hasan itu susah dikasih tahu juga karena itu sudah agak bawaan dasar dalam tertentu hasan itu kayak kacamata hitam orang kacamata hitam liat yang putih pun hitam lalu ini untuk korelasi segala waktu itu ini yang nubalas sampai hitam kamu nubalas hitam makanya sering saya sering tiap subuh hampir tiap subuh kalau menjadi imam saya baca surat alfal karena kita akan berlayar dari pagi sampai maghrib jangan sampai ada hasan karena ada ayat kan menolong yang benar menolong yang benar itu harusnya menolong yang benar nah cara benar itu santur jangan menjatuhkan orang makanya berilah orang itu khairan ibadah akhubaha sebaik ibadah itu yang sembuhnya ketika berdua dipanggil jangan sampai depan orang iya bahkan juga ngasih juga duah sekarang gak kurang ini juga jadi agal ini juga bahkan ada pahala yang dibatalkan salah satunya memberi bilman sambil menyakiti di omel yang gitu apalagi kalau tidak ada saya hilang pahalanya makanya mari kita tata yang sering membantu bantu dengan cara baik kalau gak punya ungkapkan dengan cara baik pun atau misalkan gini yang yang dikasih ini moodnya sedang jelek begitu dikasih malah diseramahin dulu misalkan tadi itu kan kadang-kadang mau gak sih atau mau kini itu juga jadi apalagi yang ngasihnya misalkan relatif dia tahu gitu ya dia tahu kualitas yang lainnya malah jadi kontraproduktif saya pernah ada tamu ya ada tamu ya misalkan 12 belum ada sedangkan 12-14 waktu itu akhirnya saya pergi akhirnya sendiri saya dengan istri kan kan dateng di sengah satu ditanya sama mama diceramain dulu katanya saya bilang kami itu bukan ingin seramah kami ingin ini ingin dapat bantuan yang jelas jelas aja langsung jangan telepon kalau bisa WA baik kita lanjut lagi itu juga ya itulah ya biasa kadang-kadang hal yang kayak gini bisa biasa aja terjadi lebih bisa di rumah lanjut lagi di 020 sebelum kita iklan nah ini ternyata apakah baiknya waris itu disegerakan karena mengingat itu ada ahli waris atau memang harus dimusawarakan terlebih dahulu karena ini juga bagian yang secara bersama harus dikelola ini gimana satu jasad semua kembali kepada Allah yang dia miliki kembali kepada Allah termasuk harta nanti Allah mengatur dengan babu waris jadi termasuk nilai ibadah bila harta itu dibagi seri-seri berarti kalau termasuk nilai ibadah apabila kebaikan ditangguhkan maka itu mulai bencana kesedihan kedua musyawarah dengan baik komunikasi dengan baik kalau sudah komunikasinya ternyata mulai agak marah-marah cari di saat apa ya kepala dingin momentumnya bagus keluargaan dengan baik kalau bentuknya tanah nah udah kita tunggu sepahat bersama baru dibagikan karena ahli waris itu bila menikmati waris itu akan terasa oleh al-mah al-mah merasakan nikmatnya di alam kubur setelah ahli waris yang menikmati peninggalan jadi musyawarah itu penting karena musyawarah itu penting maka tidak ada ketentuan kalau cepatnya 10 hari 10 hari kalau hasil musyawarah 20 hari 20 hari kalau musyawarah kita tunggu satu tahun saja silahkan musyawarah karena musyawarah itu ternyata bisa menenterangkan suasana enak kalau sudah ngomong sudah beres insya Allah di kemudian hari anak-anak anak-anak kita yang bagi waris ini juga jadi tidak bertanya-tanya lagi karena memang sudah beres untuk pemirsa ini mohon jangan telepon WA oke baik ya pemirsa tadi Pak Ustaz sudah bilang tidak usah menelpon karena takut mengganggu yang lain-lain kita iklan dulu tadi ya ini pemirsa pemirsa di rumah masih banyak ini pertanyaan cuman kita lihat dulu beberapa pesan silahkan pemirsa di rumah embun pagi masih banyak beberapa pertanyaan dan pemirsa di rumah pun masih bisa lain WA ke Pak Ustaz nanti beliau sambil jalan sambil ada waktu beliau juga akan bisa membalas tentu juga kalau tidak ini bisa langsung konsultasi aja langsung ke beliau ini ada pertanyaan yang masih relate dengan sholat di 194 ini apakah sebaiknya tahajud atau dua itu harus mandi terlebih dahulu mengingat ya itulah zaman sekarang katanya daripada gak ngelekap katanya bagaimana bunyadin annazopah agama itu dibangun dengan dasar kebersihan annazopah itu menjaliman kebersihan itu sebagian dari iman begitu saja itu sangat populer bahkan iman dengan kebersihan itu satu kesatuan jadi bersihkan bersih jadi orang yang bersih pasti beriman gitu kan nah untuk ini yang afdol adalah mandi dulu silahkan dirasakan saya ketemu orang ya 65 ya apa 70 ya waktu itu syukuran berusia tapi kayak 50 lebih misalnya palenger ya padang padang coba nyara serah kejamah ya naun resep naweb muda dia bilang ini anak saya cerita nanya bapak itu jam 3 sudah bangun mandi dan ternyata itu sudah dilakukan puluh-puluh tahun dan ternyata ada penelitian keperawanan air itu dari mulai jam 2 sampai mandi waktu itu maka dipastikan minima tidak keriput jadi kalau ketemu anakmu tua tapi tidak keriput dan rajin mandi sebulan duha pun sama kalau umpamanya habis subuh kita kerja alam biasa beres keringat keluar kan merasanya enggak sopan selalu bilikor sholat kalian dengan sopan makna sopan itu maknanya adalah bersih pakainya bersih mandi dulu necis lah kata orang sekarang maka yang abdul adalah mandi dulu walaupun kalau kondisi tertentu hukum itu kalau sudah semit jadi luas kalau sakit kemudian kita tergesa-gesa tidak mandi pun sah tetap hanya kurang luar biasa ini penjelasan sangat jelas sangat terperinci jadi abdul memang mandi dulu tapi itu juga tidak mutup kemungkinan tidak musti mandi dulu baik kita lanjut lagi ini 192 arisan umroh itu hukumnya seperti apa ini selalu menjadi kontroversi dan kalau banyak menimbulkan beberapa jadi singgungan-singgungan gimana jadi saya lupa beberapa tahun yang lalu beberapa tahun yang lalu kita ngumpul di satu komplek ini terbatas poster hanya 80 keluarga komunitas apa namanya komunitas 331 maksudnya apa 331 katanya surat surat 3 ayat 31 saya lihat orang yang cinta sama nabi apa programnya kami arisan rumah surat jadi ternyata arisan rumah jadi tiap kalau sampai 1,5 di luar itu cari biaya sendiri itu 80-nya sudah bangun rumah semuanya dan ternyata tipenya sama itu ini luar biasa ini nah karena itu pada teman-teman ya bukan hanya arisan rumah tentu umroh juga boleh arisan rumah ya sudah itu arisan rumah kendaraan kemudian arisan haji sudah semua nah program sekarang kami arisan rumah itu dibolehkan karena kita tidak bisa beresedih kerjasama kalian dalam kebaikan dalam takwa jangan kerjasama dalam artinya tetap secara 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 dibolehkan tapi tetap memilih orang-orang tertentu yang sudah kualifat artinya memang saringannya juga saringannya juga ketat karena ya itu tadi kalau udah menangkan cerita arisan itu biasanya suka agama jadi mengganggu kejangan lainnya itu istiqamah luar biasa satu jadi ketemu saya merasa jadi keluarga baru begitu lihat ini keluarga sebuah bukan ini ada teman SMA ada teman kuliah yang teman kuliah ada 6 orang teman SMA ada 15 orang penting sekali tadi itu kualitas berintegritas tertentu itu sehingga menjadi membentuk kelompok yang memang jadi mempunyai tujuan yang sama bagus ya dia sudah membangun 20 mesin di Bandung Jakarta kemudian di Jawa Tengah dan itu saya sempat dapat ilmu banyak berikutnya tentang perbiasaan jadi dibolehkan sholat berjamah boleh masa umur berjamah tidak bisa sholat sendiri tidak bisa sendirian Anda yang menyiapkan makanannya menyiapkan airnya bisa boleh dianjurkan oke artinya itu sudah sangat jelas boleh dan tentu dengan memilih orang-orang yang kualitat yang jelas lanjut lagi ini di 229 apa di 485 tadi nah ini kultah ormas harusnya seperti apa karena selalu identik agak lumayan lebih banyak entertain ini gimana selalu menjadi saya itu tiba-tiba jam 1 atau jam 2 setengah 3 setengah 3 malam tadi pagi ya ini musibah ini meninggal dunia kenapa saya bilang ini ulang tahun ormas jadi satu kp kemudian ya itulah kalau sudah ketemu teman-teman lama maaf walaupun tidak semua ya maaf soalnya macam perusahaan makanya silaturahmi itu penting tapi harus jadi ajang pintu kebaikan menyamungkan sesuatu yang berujung kebaikan itu silaturahmi menolak sesuatu yang ujungnya kejelekan jadi kalau ulang tahun itu jadi arena seraturahmi pasti harus juga kebaikan selama untuk kebaikan tidak ada masalah semuanya isi dengan santunan isi dengan pengobatan masalah saya pernah ada ulang tahun ABCD ya apa asosiasi Bandung ada penghijauan ada sunatan masalah selama untuk kebaikan itu yang dibenarkan karena kata Nabi Al-Quran mengatakan fattakullah takwalah kepada Allah agar menjadi orang yang bersyukur dia menikalkan ibadah ritual dan ibadah sosial bahkan ada ulang tahun ormas yang diisi dengan tahdi bersama ini lebih mengenal hindari ultah ormas itu punten hura-hura lebih kamawat itu kamawat ribu jadi sudah mabuk meninggal dunia kebayang itu supul khotimah apalagi yang sudah berumur sudah punya anak sudah punya istri sama sekarang istrinya taumat tidak pernah lagi ikut ormas itu salah satu contoh saya senanglah orang tahun ormas adakan kitanan masalah adakan santunan bagus gitu oke jadi ya harus tertil juga semuanya satu lagi ini akekah untuk orang yang sudah meninggal ini di 426 kalau lihat hadis nabi nabi akekah untuk dirinya setelah diangkat jadi nabi oke yang diangkat jadi nabi ya tentu usianya sudah 40 ke atas walaupun hadis ini do'if tapi imam ahmad bin hambal ibn hajar askolani itu termasuk ulama besar yang membenarkan selama ini ibadah sosial padu il amal boleh hadis do'if jadi sandaran hukum oke gitu nah memang abdul akikah itu 7 hari 14 hari 21 hari tapi yang namanya kondisi tidak sama ya tipe itu harus disesar biaya cukup berat udah akikah ditanggungkan tapi usahakan abdul 7 14 21 hari gimana kalau sudah tua boleh tapi itu keterangannya akal anafsi ba'dam abu isa bin nubah nabi akikah untuk dia setelah diangkat jadi nabi nah padilahnya apa salah satu padilah akikah adalah menghilangkan jiwa binatang setiap akikah yang disembeli bismillah Allah Allah darah macar keluar keluarah jiwa binatang yang ada pada kita makanya senakal nakanya sudah akikah tidak senakal yang tidak selalu menjadi guyonan di tengah-tengah kita dulunya ini gak gak muncit dulu katanya gak ada akikah dulu katanya nakatnya lo mau kolot baik baik ini kita lanjut lagi ini masih ada dua pertanyaan lagi tadi sebelum kita tutup nah ini tadi pakai masker dalam sholat ini hukumnya gimana karena ini selalu menjadi apalagi yang sekarang katanya udah mulai bermuncuran lagi cuman kadang-kadang ya itu tadi saya sholat satu masjid ya anak saya nelfon pak ya aku mah aja aku di masker kabe senang-senang ketidak bawa anak-anak saya bilang ikuti karena yang namanya ikhtiar ini ya jadi doa itu konsep permohonan konsep itu doa minta sembuh supaya sempat sembuh ada ikhtiar sholat jaga jarak pakai masker itu bentuk ikhtiar kan dalam Al-Quran itu Allah murka berorang yang bertindak tidak menggunakan akalnya Yunus S-100 dan ciri makhluk berakal itu adalah ikhtiar jadi kalau orang tidak ikhtiar walaupun berlatus anggapnya gering gitu ya bukan hanya ketika corona ya sebetulnya kita perlu pakai masker boleh disitu kenapa dalam rangka ikhtiar memang kalau dalam moda norma silahkan rapat gitu kan tapi kalau sudah ada penyakit al-hukmu idadokko idtasa hukum itu kalau sudah sembit jadi luas umpama begini ya kan kita serahkan kepada Allah nyuruh ikhtiar gitu jangan sampai kita sudah tahu ada harimau dimasukkan ke situ ya pakai baju anti-gitarimau harusnya kan baru masuk sama dengan orang memperang ke Palestina perang kemana ke Israel tidak buat senjata itu repot jadi kita dianjurkan ikhtiar karena salah satu anjuran Quran adalah tawakal adalah doa diberi ikhtiar namanya tawakal baru akhirnya dari tawakal itu takdir begitu Pak saya pikir sangat jelas ya jadi bab ikhtiar itu selalu dalam kehidupan itu selalu menjadi kita upayakan tergantung jadi tadi juga dijelaskan sama Ustaz hukum itu tidak sempit hukum itu bisa berlaku tergantung segalanya baik sayang sekali pemirsa di rumah tadi ini waktu kita memang sudah habis jadi nanti bagi pemirsa di rumah yang kurang puas bagi yang kurang ini bisa langsung masuk ke Ustaz aja ya alamatnya nanti bisa di layar televisi juga di masih lain teleponnya juga 081-221-640 silahkan kalau bisa salat bukan hanya kewajiban tapi salat merupakan solusi dalam hidup salat adalah imaduddin tiangnya agama bahkan innafis salati shifaun dalam salat ada penyembuhan mari kita sembuhkan batin kita dengan mendekat kepada Allah dengan melaksanakan salat karena ternyata salat juga merupakan sibgo cilupan dari Allah sandaran yang paling kuat jadikan sahabat dan salat sebagai penolong kalian semuanya semoga pemirsa Bandung TV yang sudah rajin salat pertahankan itu yang belum kita mulai kenapa karena kita banyak masalah dan kita disitu akan Allah banyak kekurangan untuk menyelesaikan masalah butuh energi ilahi energi ilahi itu akan datang melalui salat orang berdepan ketemu lagi mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pemirsa di rumah insyaallah kalau ada umur kalau ada waktu kita rabu depan kita akan bahas kembali tentu dengan tema dan pembahasan yang lain mohon maaf bila banyak kesalahan kita akan tutup wabarakatuh yukha hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.